Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, di sini kita perlu tahu rumus peluang. Jadi peluang kejadian A itu sama dengan jumlah anggota kejadian A dibagi dengan jumlah anggota ruang sampel. Lalu peluang bersihara, peluang A jika B, itu sama dengan peluang A iris B atau peluang A dan B dibagi dengan peluang B ya, seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Berarti di sini kita cari dulu totalnya. Ini yang belum disalurkan, totalnya 24 tambah 16 tambah 20 ini adalah 60, 56 tambah 34 tambah 50 ini adalah 140 ya. Maka total orangnya itu adalah 60 ditambah dengan 140 sama dengan 200 ya. Berarti yang ditanyakan adalah peluang dari siantar jika, nah jika sudah disalurkan. Sudah disalurkan. Berarti di sini sama dengan peluang dari siantar, dari siantar dan sudah disalurkan. Dibagi dengan peluang sudah disalurkan ya, jadinya seperti ini. Kita lihat, berarti sama dengan peluang dari siantar, dia dari siantar dan sudah disalurkan. Berarti harus memenuhi keduanya, itu berarti yang ini ya. Berarti 50 per 200 karena totalnya 200 dibagi dengan, kalau sudah disalurkan saja berarti ini, ini dan ini ya. Totalnya 140, berarti 140 per 200. Ini bisa kita coret per 200-nya karena penyebutnya sama masing-masing. Lalu ini berarti sama dengan 50 per 140, berarti sama dengan 5 per 14. Ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.